selamat menikmati Jospar Jopros para kali ini gue lagi balik Sanmori ya guys kali ini gue gak berangkat Sanmori lagi cuman gue record pas baliknya karena emang pas berangkatnya tadi ya menurut gue lebih mantepan yang ini buat di upnya yang berangkatnya next video lah tunggu aja keseruan-keseruan gue di video selanjutnya ini gue lagi balik Sanmori gue bareng Bang Niko sama Bang Ajuar nah kali ini gue apa namanya dapet ide baru pengen ngerekam Bang Niko sama Bang Ajuar mau cornering nah dia ini jadi jalan masih area pemda sih jalan apa tuh namanya gue gak tau lagi eh delta lah kayaknya mah kayaknya delta deh masih di jalanan delta gue namanya cuman gak tau cuman tau tempatnya tapi gak tau namanya intinya itulah nah mau di depan ntar dia cornering pengen gue record ya mungkin dia pengen buat ini sih buat snapba ataupun snapgram ya oke gue turutin sekalian aja buat konten gitu kan nah disini cornering liat kalian bisa gak nih senggol dong cornering kayak begini tuh wuhh gila Bang Niko sama Bang Ajuar emang jagonya kalau cornering ya khususnya di tim bacot tapi oh iya by the way buat kalian yang pengen gabung tim bacot tak lupa dan tak lelah gue untuk ngomongin soal ini tinggal DM aja langsung di tim bacot official ya di IG nya DM langsung atau bisa japri ke gue di IG gue dadu1990 double underscore anjay bisa juga ke ya intinya ke admin admin tim bacot lah yang paling mudah mah di ini di IG nya tim bacot official aja cari aja ya di IG pasti ketemu langsung aja DM gabung kita nongki-nongki bareng yang penting kalian care kita terima gak pandang motor gak pandang fisik intinya sama care aja gitu kan karena emang disini tuh buat menjalin silaturahmi kebetulan aja memang banyaknya tuh di tim kita tuh ada CBR sama GSI ya R15 ada berapa sih cuman sekitar 2 atau 3 kayaknya gabung aja jangan sungkan-sungkan kita orangnya asik kok asalkan kalian juga care asik ya ntar udah di asikin malang luncak yaudah gue tendang aja lu sekalian gini gini guys nah disini kita masih santu-santui bertiga gue sampe liat-liat jam memang karena hari itu kayaknya agak cerah banget panas ya sedikit jadi gue liat jam-jam berapa sih ini kok bisa panas banget tuh Ben gitu gue jalan jalan santui nah di depan ntar gue ketemu ini sih rombongannya Bang Jikri Jikri eh sekarang namanya udah ganti ya firman Jikri cek aja youtube-nya ada itu suhu gue tuh panutan gue nah nih ketemu kan tuh oh ada si ini si Karim juga terus pada disona dia kayaknya ngikutin gue ntar sih by the way ini kalau memang suaranya agak aneh ya jelas pasti aneh sih karena gue dubbing maksudnya kemarin tuh pas gue record kirain udah dicolokin eh ternyata belum kan kampret banget tuh Ais anjir wakti 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 ada wakti wakti beat guys ada dia abis kemana tuh jalan-jalan kayaknya cari-cari cogan biasa wakti wakti manja gue dubbing karena gue kesel banget sih kemarin pas gue record kirain udah dicolokin ternyata belum ya mau gimana lagi kalau udah dihapuskan sayang videonya udah bagus jadi bisa gak bisa gue dubbing gak apa-apa lah yang penting agak bisa buat ngejelasin agak bisa paham tentang video apa sih ini gitu kan gak terlalu eh salin-salin amat lah gak terlalu diem agak bacotnya sedikit tapi yang bikin wah kan biasanya yang bikin enak kan suara kenalpotnya ya maksudnya agak ada khas tersendiri dari motovlogger itu suara kenalpotnya biasanya cuman ini jadi hening gak apa-apa sekali-kali lah hening-hening cipta nah disini gue lagi ngejelasin tentang kobelko tuh kalau gak salah di tempat gue tuh bukan kobelko namanya tapi doser doser anjir nih ini udah di mekarta nih gue masih santuy jalan-jalan ya ya tujuan kita kita bakal ditarik gasnya kalau pas di tikungan karena kita lagi record pas corneringnya cuman gak sengaja ketemu rombongan nih rombongan motovlogger juga kayaknya sih itu rombongan motovlogger nah disini gak tau kenapa ya maksudnya kayak refleks aja gitu semua pada narik gas disini bareng-bareng tuh udah sampai 131 disini nepatar pas di depan kayaknya sih mentok sih di gue maksudnya mentok gue turunin lagi tuh pas di 139 kayaknya gue turunin gak berani lagi gue kenceng banget gila sih gila tuh udah kenceng tuh lihat speedometer gue nih baik-baik buat kalian yang tau cara setting kamera biar depan kelihatan terus kokpit gue kelihatan ya komen di bawah ya gue pengen banget agar kokpit kelihatan cuman gak bisa settingnya nih gimana caranya komen aja di bawah ajarin gue gue naikkan baru pemula jadi gak tau ya nah disini nih ini udah kenceng-kenceng banget nih gue udah gemeter sebenarnya ngendarin motor seperti ini udah pada kenceng-kenceng banget oh gue ketinggalan jauh ya gimana ya kalau si bang ajor emang biasa balap yang gak bakalan takut dia mau seberapa kenceng dan kalau bang nico emang biasa cornering ya sekalipun ada tikungan tajam hajar aja cuman guanya gak bisa ngeimbangin kan anjir anjir gue ditinggal dong tapi gue kejar terus gue selalu berusaha buat ngejar buat ngevideoin dia biar pas cornering pas corneringnya kena kan nah disini pas mau cornering tiba-tiba yang motovlog itu yang pake R15 tadi dia kayaknya kaget gak tau depan ada tikungan kali ya gak tau atau gimana gue gak tau dah intinya sama itu dia kayak gak bisa belok tiba belas tuh buset is anjir kan udah kayak moto jp dia gue di belakangnya sampe gemeter guys orang gue mau nabrak ban belakang dia kalo gue sampe kena ban belakang otomatis gue bisa ikutan crash nah disini gue langsung sigap langsung tolongin dia cuman ada kejanggalan gue ini ngelepas helmnya agak susah itu tuh susah banget karena gue emang panik jadi kan susah ya kalo apa-apa dilakuin dengan panik tuh pasti ribet nah disini gue bingung gak ada orang belum pada dateng mau di gimana ini gue pernah sempet denger katanya kalo ada bocah jatuh crash gini jangan langsung dipegang takutnya ada sendi yang salah atau gimana cuman dia gak bisa nafas dia minta untuk diangkat yaudah gue rebahin dulu kan gue lurusin tuh badan-badannya udah gue lurusin gue angkat pinggangnya karena emang dia pengen diangkat katanya mungkin susah kali buat nafas ya katanya iya bang diangkat yaudah gue angkat gue tolongin kan gue angkat nah pas diangkat dia bilang ini sih bahunya sakit banget kayaknya bahunya mungkin patah atau gimana kali gue gak tau ya gue gak tau tentang persendian gak tau tentang tulang menulang tulang menulang anjir ya intinya itulah jadi gue cuman bisa ngebantu ngangkat doang sama ngeberesin serpikan-serpikan motornya karena emang motornya buset parah bat anjir nah setelah gue ini mungkin dia udah agak tenangan ya gue mau beli minum cuman ini warungnya jauh makanya gue suruh temennya dia aja lu beli minum dulu gitu nah disini ya ada temennya mau beli minum satu temennya nelpon temennya lagi buat bawa motornya karena gue rekomendasiin udah motornya langsung bawa aja takutnya kalau disini tuh biasanya apa takut motornya diangkut gitu kalau ada oknum-oknum tertentu lah nah jadi untuk bocanya kita boncengin aja ntar siapa yang gak pake single seat kita boncengin kita amanin nah motor amanin dulu yang penting kalau misalkan mau ditinggal mending ditinggal di parkiran kata gue gitu kan mending bayar parkiran daripada tinggal disini bahaya kalau orang habis keras kan biasanya itu motornya diangkut kan nah gue takutnya itu gue rekomendasiin nah untungnya temen dia sigap tuh cepet dateng motor dibawa diamanin singkat cerita dia juga dibawa serpihan-serpihan gue kasihin semuanya udah segitu aja sih nah ini itu serpihan-serpihan nya gue kumpulin tuh dia motor vlogger kalau kata gue mau orang gue ngambil itunya maksudnya apa pas ngumpulin serpihan dia pake kamera gopro di depan helmnya gak tau entah dia lagi nge-record atau enggak ya cuman yang jelas dia juga motor vlogger kayaknya tuh parah banget tuh bapak satpamnya is anjir kasian banget sih buat si boconnya dia yang dipegang pegang bahunya karena emang kayaknya paling sakit sih bahunya tuh temen-temennya kalau ini temen gue satu yang baju merah ini dari tim bacot ya oke lah mungkin cukup sekian ya video vlog hari ini mungkin bisa lanjut lagi di next video terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe oke